Rekan-rekan media Menlu G20 Sementara pertemuannya Sendiri akan diselenggarakan Besok pada tanggal 29 Juni Di Matera yaitu Sekitar 66 km Dari Bari Pada hari ini fokus pertemuan Saya lebih kepada pertemuan Bilateral dengan sejumlah Menteri Luar Negeri Antara lain dengan Brunei Darussalam Dengan India Dengan Jepang, Singapura Dan Spanyol Kemarin pada tanggal 27 Juli 2021 Di Roma Saya juga telah melakukan pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri Italia dan Menteri Luar Negeri Kanada Rekan-rekan media yang saya hormati Dalam pertemuan Pertemuan tersebut Terdapat dua hal utama Yang saya sampaikan Pertama adalah menyampaikan Kesiapan Indonesia Untuk menjadi Tuan Rumah G20 Untuk tahun 2022 Dalam kaitan inilah Indonesia Perlu memastikan Dukungan negara-negara Anggota G20 Terhadap Presidensi Indonesia Di G20 Negara-negara G20 Menyampaikan Dukungan penuh Terhadap Presidensi Indonesia Tahun depan Sebagai informasi Tahun ini Indonesia telah menjadi bagian Dari Troika G20 Tersama dengan Saudi Arabia Dan Italia Dan di dalam Pertemuan-pertemuan tersebut Secara singkat Saya menjelaskan Mengenai visi Presidensi Indonesia Yaitu Mengusatkan Perhatian Pada Pemulihan Global Pasca Pandemi Pemulihan yang kita inginkan Adalah Sebuah Pemulihan Yang kuat Inklusif Dan Bermanfaat Tidak saja Bagi negara-negara Anggota G20 Namun Juga Bagi Semua Negara Dunia Kita akan Membangun Konsensus Menjadi Bridge Builder Dan Memestikan Kepentingan Negara Berkembang Tercermin Dalam Keputusan-keputusan G20 Dalam upaya ini Presidensi Indonesia Akan Mendorong Sejumlah Isu Prioritas Antara Lain Produktivitas Resiliensi Atau Ketahanan Sustainability Dan Kemitraan Atau Enabling Environment Serta Kepemimpinan Global Atau Global Leadership Indonesia Akan Mendorong Terciptanya Lingkungan Yang Kondusif Bagi Pembangunan Yang Berkelanjutan Inklusif Dan Hijau Termasuk Melalui Pemuatan Ekonomi Digital Pemberdayaan Perempuan Dan Pemuda Saya Berbesar hati Karena Seluruh Negara Yang Saya Temui Sekali Lagi Menyatakan Dukungan Kuat Mereka Bagi Keperhasilan Presidensi Indonesia Dekan Dekan Media Yang Saya Hormati Pesan Kedua Yang Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Pertemuan Tersebut Adalah Mengenai Pentingnya Penguatan Diplomasi Di Bidang Kesehatan Terutama Adalah Pentingnya Kerjasama Sebenarnya Di Bidang Kesehatan Program Vaksinasi Global Yang berlangsung Saat ini Telah Memberikan Secercah Harapan Bagi Dunia Untuk Dapat Keluar Dari Pandemi Namun Harapan Tersebut Belum Dapat Terwujud Karena Vaksinasi Belum Dapat Dilakukan Secara Merata Di Seluruh Dunia Mengingat Masih Tingginya Angka Kesenjangan Vaksinasi Antara Negara Maju Dengan Negara Berkembang Munculnya Varian Baru Lebih Mendorong Dunia Untuk Mempercepat Vaksinasi Secara Setara Dalam Kaitan Inilah Indonesia Terus Mendorong Diterapkannya Kesetaraan Akses Vaksin Bagi Semua Negara Beberapa Hal Yang Disampaikan Indonesia Dalam Rangka Mempercepat Vaksinasi Yang Setara Antara Lain Melalui Dorongan Berbagi Dosis Atau Dosis Sharing Mendukung Proposal TRIPS Waiver Berupa Penghapusan Sementara Hak Cipta Untuk Vaksin Dan Pengobatan COVID-19 Di mana Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Yang Mendorong Proposal Tersebut Serta Pentingnya Menutup Kesenjangan Pembiayaan Untuk ACT Accelerator Khusus Mengenai Vaksin Dan Obat-obatan COVID-19 Dapat Saya Sampaikan Bahwa Akhir-akhir Ini Saya Melakukan Komunikasi Intensif Termasuk Dengan Menteri Luar Negeri India Dan Menteri Luar Negeri Jepang Komunikasi Saya Dengan Menteri Luar Negeri Jepang Terfokus Pada Isu Dosis Sharing Vaksin Dan Sebagai Hasil Dari Komunikasi Intensif Tersebut Dan Juga Kita Ulang Kembali Dalam Pertemuan Dengan Menlu Jepang Tadi Maka Jepang Akan Menyumbangkan Sekitar 2 Juta Dosis Vaksin Jadi Untuk Indonesia 1 Juta Dosis Vaksin Direncanakan Akan Tiba Pada Tanggal Sabtu Juli 2021 Sementara Pengiriman Kedua Menurut Rencana Akan Tiba Pada Pertengahan Juli 2021 Di Dalam Pertemuan Dengan Menu Jepang Batu Saya Juga Menjajaki Mengenai Kerjasama Di Bidang Obatan Teropatik Menteri Luar Negeri Jepang Akan Segera Melihat Kemungkinan Kerjasama Penyediaan Obat Obatan Teropatik Yang Diperlukan Indonesia Saat Ini Sementara Itu Dengan Menteri Luar Negeri India Saya Menyampaikan Harapan Agar Ijen Ekspor Beberapa Obat Obatan Teropatik Dari India Ke Indonesia Yang Saat Ini Diperlukan Indonesia Agar Dapat Diberikan Kelonggaran Sebagaimana Teman-teman Ketahui Bahwa Karena Situasi COVID-19 Di India Maka India Memperlakukan Pembatasan Sementara Ekspor Vaksin Dan Obat Obatan Keluar Negeri Permintaan Indonesia Ini Dipertimbangkan Secara Positif Oleh India Dan Indonesia Telah Menyampaikan Rincian Obat Obatan Yang Diperlukan Saat Ini Rekan-rekan Media Yang Saya Hormati Selain Dua Isu Tersebut Di Atas Isu Yang Selalu Muncul Dalam Pembicaraan Dengan Para Mitra Saya Menteri Luar Negeri Dari Berbagai Negara Adalah Keprihatinan Negara-negara Tersebut Terhadap Perkembangan Di Myanmar Menteri Luar Negeri India Jepang Spanyol Italia Dan Kanada Menekankan Kembali Dukungan Terhadap Upaya ASEAN Untuk Membantu Myanmar Mengatasi Krisis Politik Saat Ini Yang Diperlukan Tentunya Adalah Komitmen Myanmar Untuk Menindaklanjuti Five Point Of Consensus Hasil Dari ASEAN Leaders Meeting Yang Diselenggarakan Di Jakarta 24 April Yang Lalu Dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Dan Singapura Saya Membahas Fokus Utama Saat Ini Yaitu Menyelesaikan Segera Penunjukkan Utusan Khusus ASEAN Di dalam Pertemuan tersebut Saya menekankan Bagi Indonesia Komitmen Pemberian Akses Kepada Utusan Khusus Merupakan Hal Utama Yang Diperlukan Agar Utusan Khusus Dapat Menjalankan Tugas Dengan Baik Tanpa Akses Terbuka Kepada Semua Pian Maka Akan Sulit Bagi Utusan Khusus Untuk Menjalankan Mandat Yang Diberikan Yaitu Melakukan Mediasi Dalam Dialog Yang Inklusif Dekan Dekan Media Yang Saya Hormati Isu Mengenai Women Peace And Security Secara Khususus Saya Bahas Dengan Menteri Luar Negeri Spanyol Yang Juga Seorang Perempuan Indonesia Dan Spanyol Sangat Aktif Dalam Memajukan Isu Women Peace And Security Saya Menyampaikan Bahwa Atas Inisiatif Indonesia Telah Terbentuk South East Asia Network Of Women Peace Negotiators And Mediators Networking Ini Pada Bulan April 2021 Telah Diterima Dalam Global Alliance Of Regional Network Jadi Teman-teman Itulah Yang dapat Saya Sampaikan Pada Hari Ini Dan Setelah Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 Saya Akan Menyampaikan Private Kepada Teman-teman Media Demikian Teman-teman Terima Kasih Terima Tidak